Taukah kalian, sebelum gereja-gereja protestan seperti gereja luteran, gereja reformed, gereja anak baptis, dan lain-lain muncul di abad ke-16, sebenarnya sudah ada gereja-gereja protestan kuno yang memilih berpisah dengan gereja katolik Roma. Mereka sering disebut sebagai proto-protestan. Seperti apa sih mereka itu? Yuk kita bahas bersama. Proto dalam KBBI berarti yang pertama atau yang terdahulu. Jadi proto-protestan dapat dipahami sebagai gerakan protestan yang lebih dahulu muncul sebelum gerakan reformasi yang besar dimulai di abad ke-16. Terdapat banyak sekali gerakan-gerakan proto-protestan, bahkan dikatakan sudah dimulai dari sekitar abad ke-4. Dalam video daftar Paus Katolik bagian ke-2, disana disebutkan adanya sebuah gerakan proto-protestan yang pertama, yaitu Jovinianisme, yang diplopori oleh seorang petapa dari Inggris bernama Jovinianus. Dia menganggap kehidupan membiara itu tidak ada gunanya. Kelompok ini akhirnya dapat ditekan oleh Paus Sirisius. Kemudian, sepanjang sejarah gereja muncullah berbagai macam ajaran yang pokok ajarannya itu mirip dengan gereja protestan saat ini. Meskipun beberapa kelompok ini disebut sudah tercampur bidah, terutama bidah dualisme gnostik. Contohnya itu ada kelompok albigenisme atau Qatar yang ajaran pokoknya itu sudah berbeda dengan gereja Kristen saat ini. Kemudian, kemiripan gereja proto-protestan dan gereja protestan modern antara lain. 1. Menolak supermasi dan otoritas Bapak Paus 2. Mempertanyakan ajaran penghormatan orang suci dan Bunda Maria 3. Menolak penggunaan gambar atau patung di dalam gereja 4. Menolak pembaptisan bayi 5. Mempertanyakan transubstansiasi atau ajaran berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus 6. Menolak tradisi gereja 6. Menganggap kehidupan membiara atau selipat itu adalah sia-sia Walaupun tidak semuanya mengajarkan penolakan hal-hal tersebut, setidaknya pasti ada satu atau dua poin yang sama antara gereja proto-protestan dengan protestan modern. Nah, tadi di awal disebutkan jika kelompok ini munculnya secara sporadis sepanjang zaman ya. Namun, karena dukungan tidak terlalu kuat, akhirnya sebagian besar dari mereka dapat ditumpas. Beberapa kelompok memberikan perlawanan yang cukup alot, seperti kelompok Qatar, yang baru dapat ditaklukkan melalui Perang Salib abad ke-13. Walaupun mendapatkan tekanan, ternyata beberapa gagasan mereka itu dapat bertahan dan akhirnya muncul kembali saat reformasi protestan di abad ke-16. Menariknya lagi, jika sebagian besar tadi bukan gerakan ini dapat ditekan, tapi ternyata ada beberapa kelompok gereja yang akhirnya bertahan sampai sekarang loh. Gereja apa saja itu? Yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan membahas gereja-gereja proto-protestan yang masih bertahan sampai sekarang, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Kalau ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol supertanks. Gerakan Walden Sian merupakan kelompok pengikut dari Peter Waldo, seorang pedagang yang berasal dari sekitar pegunungan Alpen antara Perancis dan Italia. Gerakan ini muncul sekitar abad ke-12. Karena kekayaannya, Peter Waldo itu dapat membayar seorang biarawan untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Roman, sebuah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh penduduk di sekitar pegunungan Alpen. Nah, di mana penggunaan Alkitab berbahasa daerah ini sesuatu yang sangat dilarang saat itu. Kemudian, dia dengan sangat giat membaca dan mempelajari Alkitab terjemahan tersebut. Dari belajar Alkitab otodidak ini, dia kemudian terilhami dengan ajaran kemiskinan yang cukup ketat. Ajarannya itu menarik cukup banyak pengikut, dan mereka menyebut diri mereka sebagai Popperibus Delucno, atau orang-orang miskin dari Lyon, atau kalau dalam bahasa lain itu ada sebutnya orang-orang miskin dari Allah. Dia dan beberapa pengikutnya kemudian pergi ke Roma untuk bertemu dengan Paus Alexander III. Peter Waldo kemudian mengungkatkan ajarannya kepada Bapak Paus di Roma. Dia menekankan kepada kemiskinan Soekarela dan memegang nilai-nilai Alkitab secara ketat. Kalau dipikir-pikir, mirip dengan gerakan Santo Francisco Assisi ya, yang muncul di zaman yang sama. Namun perbedaannya adalah Peter Waldo itu menolak beberapa hal, seperti ketaatan kepada uskup dan Bapak Paus, serta mempertanyakan ajaran transubstansiasi yang disebutnya sebagai ajaran wanita sundal di Kitab Wahyu. Karena pernyataan tersebut, akhirnya ajaran Peter Waldo dikutuk dalam konsili lataran yang ketiga pada tahun 1179. Lima tahun kemudian, Peter Waldo dihukum ekskomunikasi oleh Bapak Paus Lusius III. Demi keselamatan, dia dan para pinggutnya akhirnya menarikan diri ke daerah terpencil di sekitar pegunungan Alpen. Dalam pelariannya, beberapa anggotanya yang dipimpin oleh Duran dari Huesca, seorang murid dari Peter Waldo, setelah dibujuk oleh Paus Inosensius III, memutuskan untuk kembali ke gereja katolik dengan membentuk kelompok Poperes Katoliki, yang artinya adalah orang-orang miskin katolik. Sayangnya, gerakan ini akhirnya bubar dan terserap dalam beberapa ordu biarawan. Walaupun mendapatkan tekanan, bahkan sempat mengalami pembantean, kelompok Waldo Sian ini tetap bertahan lho, sampai muncul reformasi Martin Luther. Saat mendengar adanya gerakan reformasi oleh Martin Luther dan John Calvin, mereka memutuskan untuk bergabung dengan kelompok ini. Kemudian, perwakilan dari gereja reformat dari Swiss dan Perancis, yaitu William Farrell dan Anthony Sauner, maaf ya kalau namanya salah mengeja, mengajak para Waldo Sian ini untuk bergabung dengan gereja mereka. Sejak saat itulah terbentuk gereja Injili Waldo Sian, atau Waldo Sian Evangelical Church, yang masih berdiri sampai sekarang ini. Gerakan Husid merupakan kelompok proto-Protestan pengikut ajaran Jan Hus dari Bohemia, yang sekarang dikenal sebagai negara Ceko. Berbeda dari Peter Waldo yang merupakan pedagang, Jan Hus ini adalah seorang pastor katolik dan rektor Universitas Praha di awal berkelima belas. Dalam perjalanan karirnya, Jan Hus ini dipengaruhi oleh tulisan-tulisan dari John Wycliffe, seorang pastor katolik dan profesor di Universitas Oxford, Inggris. John Wycliffe ini juga memiliki pandangan proto-Protestan, sehingga Roma memerintahkan pelarangan ajarannya. Namun Jan Hus tidak mengindahkan larangan tersebut. Beberapa ajaran Jan Hus, antara lain, 1. Menolak otoritas Bapak Paus, 2. Menganjurkan komuni dua rupa, yang saat itu agak jarang ya di dalam kerja katolik, dan 3. Menolak indulgensi. Karena dia tetap pegang teguh akan pendiriannya, kemudian ada intrik politik, yang terjadi saat itu antara kerajaan Bohemia, kekayasan Romawi suci, dan negara kepausan, membuat Jan Hus ini malah mendapatkan dukungan dari banyak rakyat Ceko atau Bohemia saat itu. Buncaknya adalah ketika Jan Hus disidang, dan diminta untuk kembali ke ajaran gereja katolik. Namun dia menolak untuk melakukannya. Sehingga akhirnya dihukum dengan cara dibakar di Konstanz, Jerman. Berita eksekusinya Jan Hus membuat rakyat Bohemia marah, dan menemukan protes yang diikuti oleh pecahnya Perang Husit selama 15 tahun. Perang Husit ini akhirnya dimenangkan oleh pihak katolik. Walaupun pihak katolik menang perang, ajaran Jan Hus tidak pernah mati. Mengapa? Hal ini disebabkan kemenangan pihak katolik sebenarnya dibantu oleh kelompok Husit yang lebih modern, yaitu kelompok ultrakuis. Nah, kelompok ultrakuis ini dan pihak katolik kemudian mengadakan perjanjian damai. Dalam masa damai, kelompok ultrakuis ini kemudian sebagian mengalami rekatolikisasi atau terserat kembali ke dalam gereja katolik. Uniknya, peristiwa ini membuat tradisi pemberian komuni dua rupa lebih umum dilaksanakan di gereja katolik di daerah bekas kelompok Husit dibandingkan wilayah katolik lainnya yang biasanya itu hanya diberi roti atau husit saja. Ya kan, kalau gereja katolik kan rata-rata ketika komuni hanya diberi roti saja, anggurnya jarang atau pada saat-saat tertentu saja. Kemudian, apakah ajaran ini akhirnya hilang? Tidak. Karena sebagian kecil ultrakuis dan para pengungsi Husit tetap mempertahankan ajaran Jan Hus. Kemudian mirip dengan gerakan Waldesian, setelah gerakan reformasi protestan Lutera itu muncul, mereka itu kemudian bergabung dengan gereja protestan arus utama itu. Mereka kemudian mengabduksi gereja Luteran secara resmi dan membentuk gereja Moravian, sebuah gereja yang menitikberatkan pada kesederhanaan. Menarik ya, ternyata benih-benih protestan sudah ada sejak abad keempat. Bahkan ada gereja yang lebih tua dari gereja Luteran yang bertahan sampai sekarang ini. Bagaimana menurut kalian perjalanan dua gereja ini? Ada yang tertarik dengan ajaran mereka? Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.